review kit atmega pure sand wave dengan ukuran PCB lebih lebar dari versi sebelumnya juga didesain khusus agar bisa digunakan baik dengan trapo UPS trapo yang digunakan ini berkekuatan 600W 1200VA ini hasil outputnya 220 output pure sand wave terdapat fan untuk mendinginkan heatsink dikontrol oleh sensor suhu jika dipanaskan maka fan akan aktif jika terjadi overheat kit ini juga akan memproteksi output sensor akan saya panaskan dan protek memakan kembali aktif jika suhunya sudah normal kembali kembali normal terdapat fitur untuk adjustable cut off jika diputar ke kanan baterai akan lebih cepat untuk dideteksi low dan output akan protect indikasi dual light blink akan kembali menyala kembali jika tegangan baterai sudah naik naik di sini mode 12V maka di atas 12V akan kembali aktif juga tergantung dari trim pot yang disetting kembali aktif dan juga ada trim pot untuk setting Vout AC jika ke kanan tegangan AC akan naik di sini hingga 300V karena trafo nya bertegangan 285V output nya bisa sampai 300V MOSFET nya masih hangat masih hangat masih aman karena didesain khusus untuk trafo UPS juga trafo audio pun juga bisa digunakan CT 12 dengan CT yang tinggi dan kit ini tidak akan proteksi karena ada fitur untuk disable proteksi AC jadi trafo yang tegangan rendah akan tetap bisa digunakan gumparan primernya rendah tetap akan bisa digunakan tanpa protect juga ada jumper untuk menghilangkan soft start digunakan kalau kit ini sebagai UPS jadi ketika saklar on output 220 akan seketika aktif tanpa soft start soft start itu menyala perlahan jadi beban yang akan di backup antara PLN dan inverter tidak berjeda dapat dipasang 6 buah MOSFET jika 2 buah MOSFET ini berdaya sekitar 200V kalau dipasang kalau dipasang 6 pada model 12V kira-kira akan mampu untuk menyuplai trafo 500-600W kalau baterai nya 24V 6 MOSFET ini sanggup 800W sekitar itu sampai 1000W kalau MOSFETnya bagus 1000W mungkin sekian dulu terima kasih terima kasih terima kasih